. Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan, DPPPP, tetap memecat Wicaksono dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPPPP karena indisipliner dari garis kebijakan partai, mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Subianto Gibran Raka-Buming Raka di Pilpres 2023. Padahal, DPPPPP sudah menetapkan garis kebijakan, DPP dan kader partai mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Penegasan pemecatan Wicaksono tersebut disampaikan Ketua DPPPP Ahmad Baidowi alias Awik. Dia mengatakan, DPPPPP sudah memecat Wicaksono dari kursi Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPPPP setelah dia mengusung bendera pejuang PPP untuk mendukung Prabowo-Subianto Gibran Raka-Buming Raka pada Pilpres 2024. Awik mengatakan, DPPPPP tidak perlu memanggil Wicaksono soal pemecatan ini karena buktinya sudah jelas. Sebelumnya, sejumlah kader partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang bergabung dalam pejuang PPP mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo-Subianto, Gibran Raka-Buming di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 28 Desember 2023. Koordinator Nasional Pejuang PPP sekaligus juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPPPP, Wicaksono menyampaikan, jika dirinya yang mengumpulkan sejumlah kader PPP di acara tersebut. Menurutnya, deklarasi tersebut dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 02. Wicaksono tetap dukung Prabowo-Gibran. Koordinator Nasional Pejuang Partai Persatuan Pembangunan, PPP, sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPPPP, Wicaksono, mengajak partai untuk adil, rasional dan mendengarkan kadernya. Hal itu dikatakan Wicaksono setelah ramai pemberitaan tentang dirinya yang telah dipecat PPP karena memilih mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Subianto dan Gibran Raka-Buming Raka. Berawal beredar pernyataan Ketua DPPPP, Ahmad Baidlawi atau Awik tentang pemberhentian Wicaksono dari posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPPPP. Merespon adanya deklarasi pejuang PPP mendukung Prabowo-Gibran, pada Kamis 28 Desember 2023, Wicaksono mengaku tidak tahu atas informasi pemberhentian dirinya. Terima kasih telah menonton!